Sekumpulan masyarakat Jepang terus bertambah di Pulau Pemuda Kuba hingga membentuk sebuah komunitas. Mereka telah menetap di pulau itu sejak Perang Dunia Kedua. Negara asal mereka yang porak-poranda akibat serangan blok sekutu membuat mereka harus mencari tempat tinggal baru. Akio Miguel Harada salah satunya. Pria 83 tahun ini telah turun-temurun membangun keluarga di pulau yang terletak di selatan pantai Kuba. Ia tinggal bersama seorang istri dan juga anak serta cucu kembarnya. Sehari-hari mereka bercocok tanam dan juga beternak. Ia memiliki alasan sendiri untuk menetap di Pulau Pemuda. Jauh dari hirup pikuk dan keramaian adalah salah satunya. Alasan lainnya tentu saja ia tak dapat meninggalkan lahan pertaniannya. Untuk pergi ke Jepang tidak ada pohon, tidak ada pohon, tidak ada pohon. Dan lainnya, saya tidak dapat meninggalkan lahan pertanian. Karena anak-anak akan bekerja dengan orang-orang. Atau menjelaskan dari saya. Ada yang pergi ke Jepang, ada yang pergi ke Jepang. Ada yang pergi ke Jepang, ada yang pergi ke Jepang. Saya harus bekerja dengan anak-anak. Saya harus bekerja dengan anak-anak. Sedikitnya terdapat 100 keturunan Jepang yang menghuni Pulau Pemuda ini. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani. Ini dilakukan untuk mempertahankan tradisi mereka sebagai keturunan Jepang. Keluarga mereka pun masih gemar memasak makanan khas Jepang. Dan mengundang rabat untuk bercengkrama. Terima kasih telah menonton!